Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Kisah Nabi Harun alaihissalam Sadat wa sahidatil aiza wa ikhwanil kiram Mengisahkan Nabi Harun tidak bisa lepas dari kisah Nabi Musa alaihissalam Karena Nabi Harun adalah juru bicara Nabi Musa Ketika menghadapi Fir'aun ataupun umat Nabi Musa itu sendiri Kisahnya dimulai ketika Nabi Musa berhasil membawa umatnya keluar dari Mesir Dan selamat dari kejaran Fir'aun yang ingin membunuh mereka Sadat wa sahidatil aiza wa ikhwanil kiram Kini tibalah saatnya bagi Nabi Musa untuk menerima wahyu Dan Allah memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya Jangan sampai mereka kufur Lalu Nabi Musa naik ke gunung Tursina Untuk berkhaluat dan berpuasa selama 40 hari Di atas gunung Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Ya Tuhan dapatkah aku melihat engkau Allah berfirman Engkau tidak akan sanggup melihatku Tetapi cobalah lihat bukit itu Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya Maka kau akan dapat melihatku Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud Seketika gunung yang dilihat hancur luluh Tanpa meninggalkan bekas masuk ke dalam perut bumi Sadat wa sahidatil aiza wa ikhwanil kiram Nabi Musa terperanjat Gemetar seluruh tubuhnya dan jatuh pingsan Setelah sadar ia bertasbih dan bertahmid Seraya memohon ampun atas kelancangannya itu Maha besar engkau wahai Tuhan Ampunilah aku dan terimalah taubatku Dan aku akan menjadi orang-orang yang beriman kepadamu Sadat wa sahidatil aiza wa ikhwanil kiram Selanjutnya Allah menurunkan kitab Taurat Yang berupa kepingan-kepingan batu Di dalamnya tertulis pedoman hidup Dan penuntun beribadah kepada Allah SWT Sadat wa sahidatil aiza wa ikhwanil kiram Patung anak sapi Ketika Nabi Musa turun dari bukit Tursina ia terkejut Kaumnya telah tersesat Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas Nabi Musa menegur saudaranya itu Yaitu Harun Yang telah dititipi agar menjaga umatnya Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka Namun mereka tak menganggapnya sebelah mata Nabi Harun dianggap adalah orang-orang yang lemah Sadat wa sahidatil aiza wa ikhwanil kiram Setelah diselidiki ternyata Samiri lah orang yang mengajak orang-orang itu membuat patung anak sapi Dan mereka menyembahnya Nabi Musa marah sekali Samiri diusir Tidak boleh bergaul dengan masyarakat Sebab Samiri terkena kutukan Jika ia disentuh Atau menyentuh manusia Maka badannya akan menjadi demam panas Itulah siksa di dunia Adapun nanti di akhirat Ia akan dimasukkan ke dalam neraka Sadat wa sahidatil aiza wa ikhwanil kiram Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya Yang telah tersesat menyembah patung anak sapi Supaya bertobat kepada Allah Dengan sebenar-benarnya tobat 70 orang di antara kaumnya Diajak ke bukit Tursina Mereka adalah orang-orang terbaik Diajak Nabi Musa untuk memohon ampun Buat kaumnya yang berdosa Setibanya di atas bukit Datang lawan tebal yang meliputi seluruh bukit Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu Dan mereka segera bersujud Setelah bersujud itu Mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya Pada saat itu timbullah keinginan di benak mereka Untuk melihat Allah Setelah Nabi Musa selesai bercakap-cakap dengan Allah Mereka berkata kepada Nabi Musa Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang Sebagai jawapan kontan atas kelancangan mereka itu Allah mengirim halilintar yang menyambar dan merengut nyawa mereka sekaligus Nabi Musa sedih melihat nasib Kelompok 70 itu Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya Dia mohon kepada Allah Agar mereka diampuni dosanya dan dihidupkan kembali Allah mengabulkan doanya 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan lagi Nabi Musa kemudian menyuruh orang-orang itu bersumpah Untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat Sebagai pedoman hidup Melaksanakan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Demikian perjalanan Nabi Harun AS bersama Nabi Musa AS Salam lebih dan kurang Saya mohon maaf kepada Allah Saya mohon ampun Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh